Festival ini menurut saya bagus sekali ya. Cuman seperti diharapkan juga oleh Pak Gubernur Mangku Pastike, yaitu festival ini kok kedengarannya lebih di luar negeri. Kita juga lihat ya, hadirinya di sini juga kebanyakan orang-orang asing. Orang-orang Indonesia yang sedikit, penulis dari Indonesia sedikit. Jadi kayaknya tahun depan, tahun-tahun berikutnya, mesti harus lebih disosialisasikan, sehingga lebih banyak lagi penulis-penulis Indonesia yang hadir, berpartisipasi dalam forum ini. Bapak dulu kan memang, Bapak dulu jurnalis, kemudian Bapak sekarang terjun ke bidang yang lain gitu. Tapi Bapak juga sebenarnya masih melakukan kegiatan penulis-penulis. Nah menurut Bapak festival ini di dunia penulis-penulis itu bagaimana, Pak? Kalau untuk saya, ya seperti saya katakan tadi bagus ya. Ini adalah satu kesempatan di mana kita ketemu penulis yang lain. Tapi juga yang lebih penting lagi, ini kan bukan hanya writer's festival, tapi juga reader's festival. Kita juga ketemu dengan orang-orang yang membaca buku, orang-orang yang suka membaca buku. Dan untuk seorang penulis itu penting. Karena kita bisa bertanya pada dia, sebetulnya apa sih buku yang diingini gitu ya. Dan misalnya kemarin itu saya hadir dalam satu seminar yang untuk saya itu membukakan mata, eye-opening gitu ya. Ternyata ada yang namanya co-publication. Yang selama ini kita mikir, ah buku Indonesia ya penerbannya Indonesia aja. Ternyata sekarang buku Indonesia kalau bagus, bisa juga diterima di Singapura misalnya. Yang bahasanya juga sama. Atau bisa memahami bahasa kita. Terus ada lagi yang teknologi masa depan, yaitu misalnya print on demand. Yang kalau saya nggak ngerti itu sebagai penulis, benar-benar saya akan digilas oleh zaman. Karena saya hanya mengandalkan buku itu harus tercetak gitu kan. Ada lagi Pak yang bisa di-share? Yang bisa di-share ya menurut saya itu tadi. Saya tadi malam misalnya saya makan malam dengan beberapa orang dari Australia. Jadi kita saling bertukar pikiran gitu ya. Ternyata hal-hal yang saya anggap apa biasa di sini untuk mereka tidak biasa. Jadi itu kan sesuatu bahan untuk ditulis. Oh kalau begitu mereka tuh pengen tahu informasi ini, ini, ini. Yang selama ini saya pikir, ah mestinya itu taken for granted lah gitu. Mereka tahu gitu. Berarti itu udah ada semacam inspirasi atau ide untuk menulis Pak ya? Ya pastilah. Kalau seorang penulis itu mindnya, pikirannya selalu berputar. Nyari ide gitu. Jadi ketemu di mana, di mana? Iya. Betul. Ini personalnya Pak, supaya festivalnya ini lebih besar lagi dan lebih mendunia, apakah ada masukannya nggak? Itu tadi. Satu ya. Orang Indonesia harus lebih banyak di sini ya. Karena apa? Kita tuan rumah ya. Saya sih tidak mengatakan, oh harus gitu ya. Tapi sebaiknya. Karena orang-orang asing yang datang di sini kan juga pengen tahu kan, views atau pendapat-pendapat dari penulis Indonesia. Tapi juga readers. Dan mungkin ini mewakili kondisi kita sebenarnya. Dari semua orang Indonesia yang datang di sini, kebanyakan adalah writers. Readersnya nggak banyak. Karena memang ternyata pembaca buku kan nggak banyak juga di Indonesia. Tapi dari misalnya satu meja tadi malam itu sepuluh orang, yang penulis cuma saya sendiri. Itu semua adalah readers. Dan mereka menceritakan kepada saya buku apa yang mereka baca, buku apa yang mereka ingin baca gitu. Itu menurut saya penting. Jadi readers dari Indonesia juga harus lebih banyak lagi hadir dalam event seperti ini. Terima kasih.